bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya yang bernama Miftahul Rupa berdomisili di desa makar baru sebagai guru pendidikan agama islam akan sedikit berbagi bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengajarkan anak-anak pada masa pandemi covid-19 pada dasarnya pandemi covid-19 itu musibah kita bersama untuk kita renungkan kenapa Allah memberikan musibah ini kita renungkan saja karena pertanyaan itu yang harus kita jawab dengan apa dengan jawaban bagaimana caranya kita sebagai manusia hanya menyukuri mentaati menjalani segala perintah Allah metode yang saya gunakan sebagai guru pendidikan agama islam terutama di usia SMA metode diskusi metode biasa yang sering digunakan hanya bedanya kalau untuk di kelas kita menggunakan metode kooperatif berbagai macam metode kooperatif itu kita apa namanya lakukan tapi karena ini seperti di di PAWA ataupun di Google Classroom ya kita hanya menggunakan metode diskusi saya himbau kepada anak-anak agar mereka membuka buku halaman sekian pada buku mata program PAI setelah mereka membuka itu mereka membaca dan menelak setelah itu mereka setelah ada sedikit masalah-masalah yang akan mereka utarakan atau mereka belum paham disitu ya mereka utarakan mereka tanyakan kepada forum itu ataupun di grup PA tadi ataupun di Google Classroom nah dari situlah adanya diskusi karena ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya maka saya berikan kesempatan terlebih dahulu teman yang lain untuk ikut menjawab apa pertanyaan dari teman mereka yang bertanya tadi nah Alhamdulillah bagi mereka yang memang apa ada kemauan untuk ikut berdiskusi mereka langsung menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh temannya tersebut pada metode diskusi ini saya akan sedikit merangsang untuk mereka agar minat belajarnya itu semangat gitu kan meski lewat jaringan WA dan jaringan Google Classroom dan saya kalau untuk Google Classroom itu saya hanya menggunakan kalau ada tugas mereka sudah menggunakan sudah menyerahkan tugas karena itu sudah terdetek langsung gitu kan tapi untuk kelancaran diskusi itu karena mereka keterbatasan kuota keterbatasan sinyal dan lain-lain nah jadi alternatifnya itu ya di PAWA gitu kan yang terjangkau oleh anak-anak gitu mereka saya rangsang terlebih dahulu dengan saya membacakan tilawah Al-Quran dari isi-isi materi itu dan saya benar-benar berharap sekali kepada anak-anak yang bagaimana caranya meski di tempat ini mereka itu benar-benar tumbuh sekali minatnya untuk belajar gitu kan nah awal saya membacakan itu mereka semuanya list bahwa sudah mendengarkan audio gitu kan yang kedua list bahwa mereka sudah membaca memang benar-benar membutuhkan waktu tapi Alhamdulillah dari pihak sekolah juga memberikan waktu khusus satu hari itu untuk ngapel PAI wah subhanallah diberikan waktu yang sangat luas sekali tidak tidak diberikan waktu jam kedua untuk PAI jam ketiga untuk pelajaran yang lainnya tidak tapi khusus satu hari full mau sampai malam lagi nah itu khusus PAI peningkatan agama islam nah itu uniknya disitu jadi kita pembelajaran itu ke anak justru lebih lama daripada di kelas kalau di kelas kalau di kelas kan hanya sampai tiga jam aja kalau di PAWA ataupun di Google Classroom kita bisa sampai malam belajarnya atau mengarahkan kepada mereka sehingga mereka sampai tengah malam pun masih penasaran ibu kok katanya kayak gini nah itu lucunya itu anak-anak disitu nah sampai saya bilang nah inilah asiknya mempelajari agama islam sehingga kita sendiri sebagai umat umat rasulullah salallahu salam menjadi apa namanya bahagia gitu kan memeluk agama islam karena memang materinya tuh apa namanya menyejukkan hati gitu kan membuat hati itu bahagia saya sampai menyampaikan bahwa metode diskusi itu adalah alternatif kalian untuk kalian lebih maju dari pola pikir kalian dari apa yang kalian ucapkan itu sebetulnya menjadi patokan hidup gitu ketika kalian berucap A bertanya A ya kalian sebetulnya itu pelakunya gitu yang saya ajarkan seperti itu ke anak-anak karena metode diskusi kamu berucap A kamu melakukan A kamu berucap B kamu melakukan B nah seperti itu seperti mereka ada yang bertanya kenapa sih kita jadi umat islam dalam keterangannya memang harus sabar nah karena sudah jelas itu kan satu perintah dari Allah inna inna Allah ya habis sabirin in Allah ma'as sabirin gitu kan nah itu sudah ada apa namanya rewardnya gitu ataupun hadiah-hadiah tertentunya nah ketika mereka bertanya itu mereka pun sebetulnya mereka yang melakukan itu gitu gitu kan mereka tuh greget gitu kan kenapa sih gitu kan kenapa sih umat islam itu harus bersabar gitu kan karena sabar itu tiada batas ya mereka sebetulnya pelakunya saya sampaikan oh kamu bertanya ini kayaknya kamu itu pelaku ya kok seperti itu bu kamu pernah enggak merasain bahwa apa namanya hidup itu seperti ini ini memang harus sabar intinya iya bu makanya saya kan greget gitu kan saya sampai bertanya ini kenapa sih umat islam itu harus memang harus sabar gitu karena satu berita Allah gitu kan kita sebagai kemislam yang keduanya memang ya terasa untuk kita gitu kan sebetulnya dari kita untuk kita gitu kan berbicara A pertanyaan A perlakuan pun memang harus A jangan sampai dalam bahasa islam dalam islam itu kan kata menafik gitu kan kalau memang anak itu terpicu seperti itu ya berarti bu kalau aku bertanya tentang jinah gitu kan aku pelaku jinah dong nah kalau yang ini lain bahasanya kalau kamu bertanya tentang jinah ya otomatis kalau kamu belum pelaku jinah akan mengerti tentang bagaimana bahayanya jinah gitu nah jadi ada apa tuh ada fondasi karena kita pernah bertanya tentang jinah gitu kan nah ketika masa pubernya datang gitu oh iya ya saya kan pernah bertanya tentang jinah saya juga sudah paham otomatis ada satu fondasi kekuatan iman untuk menghindari jinah tersebut nah mereka tuh apalagi tentang busana muslim apalagi tentang apalagi kalos 3 gitu kan tentang pernikahan oh asik sekali itu PAI sehingga mereka tuh gak mau apalagi kalau di kelas gak mau bu jangan dulu keluar bu jangan dulu keluar bu kita tentasi bu bahasannya gitu kan aduh ya Allah sampai saya sebagai guru PAI terkadang mengeluarkan air mata gitu kan ya Allah subhanallah anak-anakku sampai bahagia ya apa sih minimal bahagia aja dulu gitu kan antara anak dan ibu ketemu mereka curhat gitu kan curhat tentang tunikan agama islam terutama nah pembelajaran itu sebetulnya sudah sampai gitu kan nah untuk di PAWA ini atau pada masa pandemi ini berarti kita menggunakan handphone satu handphonenya yang menyala yang keduanya handphonenya pun ada kuotanya kalau ada gak ada kuota mereka pun langsung gitu sampai jam berapanya ibu maaf ya tadi kepotong karena kuota aku habis gitu gak apa-apa jadi dari mereka tuh ada satu tanggung jawab oh iya meski mereka kuotanya habis mereka ada konfirmasi kepada seorang guru nah disitulah minat anak-anak karena kita menyampaikan pembelajarannya itu dari hati benar-benar dari hati kita pun ingin jadi uswah hasanah gitu kan ya apa yang kita ucapkan kita penelaksanakan nah disini juga ada tentang pola pendampingan orang tua terhadap anak itu bagaimana cara pembelajaran itu berjalan dengan lancar di masa pandemi ini nah sangat memang untuk berita-berita di luar itu sangat mirip sekali gitu kan kalau orang tuanya tidak peduli terhadap pembelajaran atau pendidikan anak ya itu tadi anaknya pun akan lebih tidak peduli gitu kan tapi kalau orang tua peduli meskipun terpaksa gitu kan karena anaknya takut gak naik karena di sekolah-sekolah tertentu ancamannya awas bu katanya kalau anaknya nanti ulangannya gak bisa nanti gak naik gitu kan masih pada masa pandemi ini karena kami dari pihak sekolah menjadwalkan pembelajaran setiap hari gitu ada pembelajaran gitu kan tapi kalau anak sampai gak mampu nah kami akan secara terpaksa tidak akan menaikkan anak tersebut gitu kan nah terutama pada usia SD kan usia SD itu benar-benar pola pendampingan orang tua itu harus harus poin utama malah poin utama untuk usia SD itu poin utama pola pendampingan orang tua satu cara anak untuk menggunakan handphone yang kedua orang tua itu benar-benar harus mengarahkan kepada anak nak duduk dengan rapi ya sayang nah jadi orang tua itu dengan lemah lembut gitu kan nah memang sedikit harus agak kasah kalau memang anak itu benar-benar bandel gitu kan harus ada teguran yang sangat memang masuk ke jiwa anak gitu memang tidak semuanya orang tua bisa mengerahkan anaknya ada peribahasa lebih gereget daripada gurunya gitu kan ke anaknya tapi bagaimana caranya pola pendampingan orang tua itu untuk anaknya lebih daripada kita sebagai guru gitu kan itu harapan besar kita sebagai guru orang tua lebih lagi untuk mendidik anaknya karena itu anak mereka gitu kan lebih tanggung jawabnya lebih daripada kita gitu kita mengimbau saja kepada orang tua dan kita sebagai guru terutama kita sebagai guru harus lebih pendekatan lagi kepada orang tua sehingga orang tua yang memang kan bermacam-macam orang tua itu lebih banyak daripada guru kan ada orang tua yang jenis aja ada orang tua yang gampang apa sih ketika mendengar gurunya seperti ini ah udahlah guru ini mah enggak usah di apa namanya enggak usah dihiraukan gitu kan karena tingkahnya gini-gini nah itu harus sebagai guru kita tuh ada pendekatan kepada orang tua ya kalau sampai kita sudah pernah kecap negatif ya kita sampai kan enggak apa-apa ya bukan berarti kita meminta maaf bukan berarti kita menyampaikan air kita bukan tapi kita sedikitnya satu ada sapa senyum sapa senyum sopan salam ya salam sapa senyum sopan terus satu lagi apa ya pokoknya itulah ya kita sebagai guru tuh harus benar-benar menarik hati orang tua gitu kan kalau kita belum pernah ketemu dengan orang tua ya kan ada video apa sih PWA kita sampaikan secara pribadi gitu kan nah kalau sampai ini anak kok anak gak muncul-muncul ya di apa namanya di listnya ataupun di ini nah berarti kita telepon langsung Assalamualaikum Ibu Ibu Puntan ini pelajaran pendidikan agama Islam saya atas nama Muta Lupa oh iya iya bu hari ini pembelajarannya bu dibuka ya bu ya WA-nya nanti kan ada orang tua yang berkata oh iya iya ibu nanti dibuka nah karena kita ini kan gak terlalu ini ya terus dari hari ke hari seperti itu kita jangan kapok jangan kapok bahwa ih anak ini susah ibunya susah diarahkan susah diarahkan ibunya janganlah jangan kayak gitu sebagai guru itu harus benar-benar sabar nah sekarang berarti sabarnya dua poin gitu kan untuk anaknya dan untuk orang tuanya gak sabarnya hanya kepada anaknya aja tapi kepada orang tuanya kita masang wih masang itu kan jangan sampai jangan sampai masang apalagi orang tua itu kan yang harus kita benar-benar kita ajarkan di sekolah gini orang tua kita harapannya orang tua pun mengajarkan seperti ini gitu jangan sampai pertolak belakang dengan kita ya itu saja dulu sementara metodenya diskusi diskusinya diskusi asik terutama metode diskusi asik yang keduanya pola apa namanya pendampingan orang tua yang harus kita perhatikan juga sebagai guru kita seperti apa sih harusnya karena semua orang tua pun ada yang belum paham mendampingi anaknya di rumah kenapa mereka masukkan anaknya ke sekolah karena mereka satu ya memang sekolah harus mengadakan pendidikan yang keduanya mereka ya memang tidak tidak bisa banyak yang tidak bisa apa sih mendidik anaknya secara pribadi ada yang bisa mereka pun sibuk ada yang benar-benar apa namanya tidak sibuk tapi bisa tapi mereka memang harus menyerahkan anaknya kepada orang lain yaitu guru itu itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf tadi sedikit ada selingan ada anakku aku sudah kedip-kedip sedikit tapi dia masih lupa gak apa-apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh